Hujan deras yang mengguyur di hampir semua daerah di Sulawesi Selatan mengakibatkan banjir. Di Kabupaten Pangkep salah satunya. Wakil Bupati Pangkep Syaban Samana langsung bergerak cepat. Wakil dari Bupati Muhammad Yusrang Lalo Gau itu mengunjungi lokasi banjir di Kelurahan Jagong, Balanakang, Tekolabua, Kabupaten Pangkep, Sulsel pada Rabu 10 Maret 2021. Kunjungan itu dimaksudkan untuk mengingatkan kepada masyarakat agar kemudian dapat mengantisipasi terjadinya banjir yang lebih besar. Terpantau Syaban Samana bersama rombongan stafnya tiba di lokasi banjir sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Terlihat senyum dan tawa gembira di raut wajah warga setempat saat menyambut kedatangan Wakil Bupati Pangkep di dua lokasi berbeda tersebut. Syaban Samana terlihat berjalan-jalan di sekitar lokasi banjir yang sudah melewati lutut orang dewasa. Wabup yang memiliki segudang pengalaman di birokrasi itu juga menyempatkan diri saat diminta untuk berfoto selfie dengan salah satu warga di sana. Syaban Samana senantiasa terus mengingatkan kepada warganya untuk tetap menjaga kesehatan di saat musim penghujan seperti saat ini. Hari ini kita mengundungi wilayah-wilayah yang terdampak banjir tentu di Kabupaten Pangkep. Setelah kita melakukan perjalanan dalam kurang lebih dua jam khususnya di puluhan di Agung ini. Sebagai mana biasa setiap tahun kampung ini atau wilayah ini selalu berterdampak banjir. Sujan Samana senantiasa itu tinggi. Dan disyukur kalau kita jalan mementau semua masyarakat. Kita hindau supaya kita syukur tidak ada korban. Biasalah mereka harus seperti ini. Jadi catatan-catatan untuk ke depan bagaimana supaya mulai kita secara bertahap untuk membangun melakukan pemburukan sungai atau melakukan kita bangun untuk tanggul penahanan lanjir sehingga nanti yang kebiasaan-kebiasaan menjaga masyarakat itu tidak lagi dikendalikan seorang banjir. Untuk di pangker ini memang untuk kota-kota di luar kewaniran. Sehingga akan kita benahi apakah itu penyebabnya sistem renas yang kita ingin dilik yang ditambah dengan banyaknya bangunan-bangunan tidak sesuai dengan kata gua kita sendiri. Ini yang harus kita atur. Kita akan nanti juga bangunan-bangunan sana. Di mana serapan-serapan. Jadi banyak sekarang bangunan-bangunan rumah yang dibangun oleh teman-teman itu. Yang tadinya menjadi wilayah serapan air itu tidak lagi. Karena sudah dibangun sebuah rumah masing-masing air itu tidak lagi keluarnya kemarin. Sehingga ini menjadi perjalanan kita. Dan nanti kita bicarakan dengan Pemimpati Masangus untuk kemarin supaya kota ini misalnya tahun tertentu tidak lagi menghadapi jalanan kewajiban. Kita doakan sehingga reda, sehingga otomatis air itu sudah bisa secara perlahan. Terima kasih.